Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung, Raya Mal. Pemirsa kecelakaan seringkali terjadi di perlintasan rel maupun di jalur kereta api. Untuk menekan angka kecelakaan tersebut, dan sepur melakukan sosialisasi di perlintasan semidang jalan Laswi, Kota Bandung beberapa waktu lalu. Angka kecelakaan akibat ketidakdisiplinan pengguna jalan di perlintasan semidang maupun di jalur kereta api masih saja ada. Bahkan, Manajer Humas PT KI Daob 2 Bandung, Ayep Hanapi, menyatakan pada Juni 2024 terjadi 14 kecelakaan di pintu perlintasan maupun di jalur kereta api. Untuk menekan angka kecelakaan tersebut, pihaknya pun telah menutup 19 perlintasan sebidang liar di wilayah Daob 2 Bandung. Hal tersebut karena 225 dari 357 pintu perlintasan di wilayah Daob 2 Bandung tidak dijaga. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kedisiplinan warga dalam melintasi rel kereta api, komunitas Edan Sepur melakukan sosialisasi di perlintasan sebidang jalan Laswi beberapa waktu lalu. Dalam sosialisasi tersebut, para pengguna jalan yang melawan arus lalu lintas pun ditegur agar menggunakan jalan yang seharusnya. Untuk mengurangi angka kecelakaan di pintu perlintasannya, untuk mengurangi angka kecelakaan di pintu perlintasan, selain sosialisasi di pintu perlintasan, KAI juga melakukan kegiatan penutupan pintu perlintasan. Penutupan pintu perlintasan sampai dengan bulan Juli, sebanyak 19 pintu perlintasan liar sudah kami tutup. Kami juga sampaikan bahwa di wilayah 22 Bandung sebanyak 357 perlintasan itu perlintasan. GOS 25 tidak dijaga dan 132 dijaga. Jadi yang tidak dijaga masih sangat banyak. Angka kecelakaan dampak dari tidak tertibnya lalu lintas di perlintasan itu ada berapa? Untuk data kecelakaan sampai dengan bulan Juni sebanyak 14 kejadian, baik itu di pintu perlintasan maupun di jalur KAI. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan disiplin saat melewati pintu perlintasan dan selalu mentahati aturan yang ada. AYEP juga mengingatkan keberadaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkereta Apian dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas jalan raya agar semua kendaraan harus mendahulukan kereta api saat melewati pintu perlintasan diaplikasikan. Bahkan hal tersebut pun berlaku bagi ambulans yang sedang membawa pasien maupun damkar.